Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 65 Tahun 2017, Pejabat Kepala Desa yang mengisi kekosongan jabatan KADES tidak lagi berlaku di Kabupaten Batanghari. Kekosongan jabatan ini nantinya akan digantikan oleh Kepala Desa antarwaktu sesuai dengan berakhirnya masa jabatan KADES sebelumnya. Ketua DPRD Batanghari Muhammad Mahdan menjelaskan, mengingat bakal dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Batanghari. Maka pemerintah daerah setempat perlu melakukan revisi atas perubahan Perda No. 6 Tahun 2016 tentang pemilihan Kepala Desa. Dan sejauh ini peraturan tersebut masih dalam pembahasan di tingkat legislatif. BPD menetapkan panitia musyawara, siapobek unsur-unsurnya. Ada unsur agama, ada unsur toko pemuda, ada unsur toko adat dan segala macamnya. Artinya ini secara otomatis untuk PJ ini tidak berlaku lagi? Tidak berlaku lagi ketika Perda ini sudah diundangkan. Tidak berlaku lagi PJ. Yang ada adalah Kepala Desa antarwaktu. Mengisi waktu menjelang dilaksanakan pemilihan KD serentak lagi. Terdapat beberapa poin yang ditentukan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu tersebut. Menurutnya seperti pembentukan panitia pemilihan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Dan untuk calon Kepala Desa yang akan dipilih maksimal berjumlah 3 orang. Purwadi Firdaus, Cik TV melaporkan.